Hujan teras mengguyur kota Jambi sejak selasa dini hari dan mengakibatkan banjir di sejumlah permukiman. Ketinggian banjir yang merendam rumah mencapai 50 cm. Permukiman di kelurahan lingkar selatan kota Jambi terendam banjir. Banjir yang merendam akibat luapan saluran air yang tidak bisa menampung derasnya hujan. Ketinggian banjir yang merendam permukiman mencapai 50 cm. Warga mengaku drenasi yang tidak bisa menampung air hujan selalu menjadi penyebab banjir. Terlebih lagi jika hujan turun sangat lebat. Dari daerah kebun kopi sampai kenali, terus satu lagi dam yang di ujung blok 1 itu kan sudah nyempit gitu, kecil. Tidak, kalau air kencang dari sini kan dia melimpa terus naik ke atas. Sementara pemerintah kota Jambi berdalih penanganan banjir di permukiman ini terkendala tapal batas. Saluran air di kawasan yang dilanda banjir sebagian masuk ke wilayah Kabupaten Mwaro Jambi. Tadi kita akan berkenas dengan pemilih wilayah dan segera nanti kita asumsi berapa pekerjaan yang kita perlukan. Pertama untuk normalisasi, pembersihan dan penggantian bangunan-bangunan air yang diperlukan gelapang. Seperti tebingan rusak, buka jalan yang kecil, ada gangguan segala macam. Dan tikungan-tikungan yang selalu mungkin agak patah mematah itu ke depan kategoran kita normalisasi. Banjir mulai surut, meskipun demikian warga khawatir banjir susulan kembali melanda karena kota Jambi masih berpotensi diguyur hujan. Rikarsen melaporkan dari kota Jambi.